JAKARTA Jakarta, sebuah kota yang terus tumbuh dan berkembang, menjadi pusat kehidupan, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di dunia, Jakarta menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita mengelola air limbah secara efektif dan berkelanjutan. Disinilah hadir Jakarta Sewerage Development Project, sebuah langkah monumental dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang modern dan ramah lingkungan. Proyek ini adalah wujud nyata komitmen kita dalam membangun infrastruktur pertipaan air limbah terpadu yang efisien dan berkelanjutan. Melalui sistem ini, air limbah akan dikelola dengan standar internasional, memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat, lingkungan, dan masa depan kota yang lebih hijau. JSDP itu Jakarta Sewerage Development Project. Nah, JSDP ini merupakan bagian proyek dari Jakarta Sewerage System, yang merupakan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat dan integrasi skala perkotaan di provinsi DKI Jakarta. Nah, berdasarkan Master Plan Pengolahan Air Limbah di DKI Jakarta tahun 2012 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 41 tahun 2016 tentang pengolahan air limbah. Jadi, di dalam JSS itu, zona pengolahan air limbah domestik di Jakarta itu terbagi dari 15 zona. Nah, dari 15 zona itu, 14 zona adalah zona baru dan 1 zona adalah zona existing, yaitu zona 0 yang saat ini dikelola oleh Perumda Paljaya. Nah, JSDP sendiri merupakan proyek pembangunan dari JSS, yang saat ini pembangunannya baru mencapai di tahap JSDP zona 1. JSDP zona 1 yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan merupakan hasil sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JSDP zona 1 ditujukan untuk melayani 3 kota administratif, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara, yang terdiri dari 8 kecamatan. JSDP zona 1 ditargikan dapat melayani 989.000 jiwa atau 220.000 sambungan rumah. Nah, 220.000 sambungan rumah ini sekitar 80% dari populasi zona 1 tersebut, atau 7,82% dari populasi Provinsi DKI Jakarta secara total. Sedangkan panjang saluran pipa yang akan dibangun adalah kurang lebih 73 km jika dibentangkan. Sedangkan IPAL zona 1 sendiri atau instalasi pengolahan air limbahnya itu ada di disamping waduk fluid Jakarta Utara, dengan kapasitas pengolahan adalah 240.000 m3 per hari dengan luas lahan 3,9 hectare. Teknologi yang akan digunakan untuk IPAL adalah A2O plus membran biorekord atau MDR dengan high-grade filter. Metode yang digunakan untuk konstruksi saluran pembuangan utama adalah pipejacking dengan mikrotunneling, yaitu metode konstruksi pipa menggunakan metode pipa pipejacking dan metode konstruksi stasiun pompa yang menggunakan kinematic question. Pembangunan JSDP merupakan bagian dari proyek pembangunan Jakarta Subject System atau JSS. Hal ini tercantum di dalam pasal 1 pengertian dari sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nomor 47 garis miring SPPP, garis miring CL 2020, nomor 20 tahun 2020 tentang Jakarta Subject Development Project Zona 1. Dari JSDP Zona 1 ini nanti terdiri dari 6 paket pekerjaan, konstruksi, dan 1 paket konsultan supervisi. Paket 1, 2, 3, 4 pekerjaan, konstruksi, dan konsultan supervisi merupakan bagian dari kewenangan pemerintah pusat yaitu Kementerian PUPR. Sedangkan paket 5 dan 6 pekerjaan, konstruksi, merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Jadi tujuan dari pembangunan JSDP ini sendiri ada empat, yaitu meningkatkan capaian akses pelayanan air limba, yang kedua mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh buruknya kualitas air permukaan dan air tanah, tiga, sebagai sarana edukatif masyarakat untuk dapat berpartisipasi menciptakan lingkungan sehat, dan keempat, yaitu memperbaiki kualitas lingkungan, khususnya kualitas air permukaan dan air tanah, serta menyediakan sumbel alternatif air baku dan air bersih. Dari paket 5 dan 6 tersebut, masa pelaksanaan kontrak konstruksi selama 1.316 hari, dengan masa pemeleraan 365 hari. Kontrak kerjanya itu dimulai dari sejak April 2023, dan target penyelesaiannya di Desember 2020. Dengan sanitasi layak dan aman bagi masyarakat, maka akan mendukung program penurunan angka stunting. Untuk itu, saya sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk mendukung program proyek ini agar berjalan dengan semestinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.